Sebuah bangunan rumah toko yang berada di jalan Ciberem, kota Bandung, memisah ambruk pada Jumat pagi. Dalam peristiwa tersebut, seorang karyawan terluka akibat tertimbun nerutuhan bangunan dan diduga ambruknya bangunan ruko berlantai 2 tersebut akibat terkikis air sungai Palidam. Seperti inilah kondisi rumah toko yang ambruk di jalan Ciberem, kota Bandung pada Jumat pagi. Material bangunan dari ruko berlantai 2 ini menutupi aliran sungai Palidam. Dalam peristiwa tersebut, seorang karyawan hotel yang tengah tertidur di mes lantai 2 sempat tertimbun nerutuhan bangunan. Beruntung korban yang seorang perempuan tersebut dapat diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Amruknya ruko berlantai 2 terjadi pada Jumat subuh. Saksi mata menuturkan sempat adanya suara dan retakan pada tembok ruko. Penghuni mes yang berada di lantai 2 dan karyawan laundry berada di lantai bawah seketika langsung keluar dan menyelamatkan diri. Terus jam 3 masuk rumah lagi, jam setengah 4 kejadian. Amruknya bangunan berlantai 2 tersebut diduga disebabkan terkikisnya tanah oleh aliran sungai Palidam yang sebelumnya diguyur hujan deras di kawasan tersebut. Saat ini petugas TNI, Polri dan dinas terkait bahu-membahu mengevakuasi material bangunan yang menutupi aliran sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun korban mengalami trauma dan kerugian material ratusan juta rupiah.